Intro Tidak banyak orang yang tahu brand yang satu ini Mungkin hanya diketahui oleh pencinta trial, motor cross dan enduro saja Ialah Gas Gas Sebuah pabrikan sepeda motor asal Spanyol Yang berfokus pada sepeda motor dirt bike saja Oh iya, di Indonesia juga ada merek motor yang nama dan sepeda motor Dan pengucapannya mirip, cuma beda satu huruf saja Kembali ke Gas Gas Di tahun 2023, pabrikan yang jarang namanya kita dengar ini malah masuk ke ajang balap MotoGP Loh kok bisa? Well, siapkan diri kalian, karena pelajaran sejarah akan kita mulai Berawal di tahun 1973 Dua orang pemuda bernama Narcis Casas dan Joseph Vibernat Memulai sebuah bisnis franchise mereka sendiri Kala itu mereka membuka sebuah dealer Yang menjual sepeda motor Bultaco di Salt Spanyol Namun baru berjalan 6 tahun Bultaco mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan berhentinya produksi Bultaco Hal ini juga ikut serta mempengaruhi bisnis dealer dari Narcis dan Joseph Namun mereka tidak menyerah Akhirnya mereka mengimport sepeda motor asal Italia Yang bernama SWM Yang sama-sama memiliki aliran dirt bike Namun pada tahun 1984 SWM berhenti produksi Dan hal yang sama harus mereka alami lagi Dengan pengalaman bertahun-tahun menangani motor cross Akhirnya di tahun 1985 Narcis Casas dan Joseph Vibernat Memutuskan untuk membuat motor mereka sendiri Dan motor itu diberi nama Gas Gas Perusahaan ini tetap mengikuti jalur mereka yang sebelumnya Yakni fokus di bidang dirt bike Nah, yang unik dari nama Gas Gas ialah Dalam bahasa Spanyol Nama tersebut berarti tarik gasnya lagi Atau gas terus Namun, di luar Spanyol Menurut beberapa orang Nama Gas Gas itu agak aneh Bahkan sebagian orang sering membuat lucon dari nama Gas Gas Motor pertama yang diproduksi oleh Gas Gas Ialah sebuah trail bike Bagi yang belum tahu Trail bike itu berbeda dengan motor trail atau motor cross ya Trail bike secara anatomi Boleh dibilang lebih minimal dibanding motor cross Ia lebih ringkas, kompak, serta bobot yang lebih ringan Motor trail murni cuma dipakai untuk melibas medan off-road ekstrim Dengan berbagai rintangan seperti kayu, batu Hingga dapat melompat dari satu titik ke titik lainnya Dengan tangki bahan bakar kecil Biasanya di bawah 4 liter Dan yang paling mencolok ialah Joknya yang tipis Atau bahkan ada yang tidak menggunakan jok sama sekali Nah, kembali ke motor pertama buatan Gas Gas Prototipe tersebut Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 Motor ini memiliki basis dari SWM Gunaca Dan beberapa saat kemudian Motor produksi masal pertama dijual dengan nama Gas Gas 325 Heli PXC Motor ini menggunakan mesin dua tak dari Motovilla Yakni sebuah perusahaan otomotif asal Italia Mesin tersebut dikirim ke pabrik gas-gas dan dirakit di sana Dengan kapasitas mesin 327 cc Yang dilengkapi dengan 6 percepatan Heli PXC diproduksi hingga tahun 1987 Dan pada tahun 1988 Pengganti dari Heli PXC diperkenalkan Ialah Gas Gas Aire Ia lahir dengan tiga pilihan mesin Yakni 125 250 Dan 327 cc Aire 327 Memiliki basis yang serupa dengan Heli PXC Namun dengan penampilan yang lebih fresh lagi Di tahun 1952 Gas-gas memperolehkan kontak GT25 Motor ini menempatkan update besar-besaran dari generasi sebelumnya Ia sudah menggunakan mesin dua tak berpendingin cairan Dengan kubikasi 238 cc Yang dapat memundangkan tenaga di angka 20D kuda Suspensi pun mendapatkan update yang signifikan Yakni sudah menggunakan shock upside down di bagian depan Dan rangka perimeter yang lebih ringan namun kuat Selain GT25 Di tahun yang sama Gas-gas kontak GT32 juga diperkenalkan Memiliki spesifikasi serupa Namun dengan kapasitas yang lebih besar Pada tahun 1993 Dengan duet gas-gas kompak GT25 dan GT32 Gas-gas mulai memasuki kejuaraan trailback internasional Dengan pembalap Jordi Teres Dalam kejuaraan tersebut Jordi mendapatkan tiga kemenangan berturut-turut hingga tahun 1995 Di tahun 1994 Pada kelas 125 cc Trail Outdoor World Championship Adam Raga menjadi juara bersama Gas-gas Dan ia juga mendapatkan gelar di kejuaraan yang sama Namun di kelas 250 cc di tahun 1996 Pada tahun 2002 Gas-gas memperkenalkan sebuah super mortad Dengan kapasitas mesin yang lumayan besar Yakni SM400FSE Menggunakan mesin satu silinder 399 cc empat tak DHC Yang sanggup memuntahkan tenaga di angka 47 daya kuda Ukuran motor ini terbilang jangkung Dengan tinggi jog mencapai 900 mm Dan ground clearance mencapai 290 mm Sebagai perbandingan Calix 150S yang biasa kita kenal Memiliki tinggi jog mencapai 830 mm Dengan ground clearance mencapai 255 mm Di bagian suspensi Tentu saja ia menggunakan shock upside down dengan ukuran yang besar Di bagian kaki-kaki ia menggunakan ban depan dengan ukuran 120 ring 17 Dan ban belakang dengan ukuran 150 ring 17 Tentunya dengan kapasitas besar Sistem pengereman juga harus mumpuni Di bagian depan menggunakan rem cakram Dengan diameter 310 mm Dan 220 mm di bagian belakang Gas-gas juga memiliki produk quad bike atau ETV Yang mulai dijual pada tahun 2005 Namun kala itu ia dijual di bawah nama Wild HP Dengan pilihan mesin 2 tak karbulator Dan 4 tak injeksi Nah selain kelas profesional Gas-gas juga memiliki beberapa line up di kelas pemula Dengan kapasitas 50 65 Dan 80 cc Meski dengan cc yang kecil Namun jangan salah Spek yang diberikan gak kaleng-kaleng Dari mulai mesin yang bertenaga di kelasnya Suspensi berkualitas baik Yang memberikan pengalaman berkendara Sebaik kakak-kakaknya Yang memiliki kapasitas mesin yang lebih besar Di tahun 2014 Gas-gas bergabung dengan perusahaan Spanyol yang bernama OSA Namun di tahun berikutnya Gas-gas dibeli oleh perusahaan sepeda motor listrik bernama Torot Meski di bawah naungan Torot Gas-gas tetap memproduksi motor trail Dengan mesin pembakaran dalam Hingga tahun 2020 Setelah itu Gas-gas bergabung dengan Pierre Mobility Group Yang juga merupakan induk perusahaan dari KTM Penggabungan gas-gas ke Pierre Mobility Group Mempertemukan gas-gas dengan KTM Nah dari sanalah Pengalaman serta teknologi dari kedua benua Saling melengkapi satu sama lain Yang membuat produk gas-gas Tidak hanya semakin berkualitas Namun juga semakin dikenal oleh banyak orang Pada tahun 2020 juga Merupakan kemenangan pertama gas-gas Di salah satu seri Ajang balap MXGP Ajang balap ini merupakan kasta tertinggi Dalam balapan motocross Kemenangan ini pastinya Membawa gas-gas ke level yang lebih tinggi lagi Meski memang gas-gas Akhirnya menempati peringkat ke-8 Di kelas main akhir Namun kemenangan di satu seri tersebut Sudah membuktikan bahwa gas-gas Adalah ancaman baru di MXGP di masa depan Tidak puas sampai di sana Dengan dukungan dana dari Pierre Mobility Group Serta campur tangan KTM Di tahun 2021 Gas-gas masuk ke dunia balap Moto3 Jelas, ini bukan hal yang mudah Karena ini pertama kali gas-gas berkelut Dengan sepeda motor balap aspal Sekali lagi Gas-gas memutihkan durabilitasnya Gas-gas masuk Moto3 dengan tim Gaviota Gas-gas Aspartim Menggunakan motor RC250GP dari KTM Kemenangan pertama gas-gas terjadi seri ke-5 sirkuit lemang Oleh pembalap muda asa Spanyol Yaitu Sergio Garcia Yang kala itu masih berumur 18 tahun Balapan terus berlanjut Hingga akhirnya gas-gas berada di posisi ketiga Kelas main akhir dengan jumlah 266 poin Dan di tahun berikutnya Masih dalam ajang balap Moto3 Izan Guevara Berhasil menjadi juara dunia Moto3 bersama gas-gas Hal ini adalah hal yang sangat membanggakan bagi gas-gas Di tahun keduanya Berhasil menjadi juara dunia Di tahun ini juga merupakan debut pertama Di ajang kelas balap Moto2 Bersama dua pembalap Jake Dixon dan Albert Arenas Nah, di tahun 2023 Gas-gas kembali mengeberat dunia otomotif Karena gas-gas masuk ke ajang balap bergerensi MotoGP Dengan tim Tech3 Factory Namun perlu kalian tahu Gas-gas tidak sepenuhnya masuk dengan motor baru ke MotoGP Namun dengan hanya rebranding dari tim Tech3 KTM Factory Racing Yang dipakai di tahun 2022 lalu Jadi ini sebetulnya adalah motor KTM RC16 Dengan baju gas-gas yang didominasi dengan warna merah Nah, di samping itu Meski menggunakan MLML Factory Gas-gas Tech3 Factory tim di tahun 2023 Bukan merupakan tim pabrikan seperti halnya Lenovo Ducati, Repsol Honda, ataupun Monster Energy Yamaha Namun status gas-gas di MotoGP Ialah tim independen alias tim satelit Namun nama factory disini mungkin maksudnya ialah Tim satelit yang disuppose secara langsung oleh pabrikan mereka Siapa pembalap mereka? Ialah Paul Espargaro dan Agusto Fernandez Yang akan menjadi duet di gas-gas Tech3 Team Factory di tahun 2023 Kita lihat saja bagaimana tahun 2023 ini Mudah-mudahan MotoGP memberikan tontonan yang lebih menegangkan lagi Gas-gas memang terlahir sebagai pabrikan Yang berfokus kepada motor dirt bike Namun dengan bergabungnya gas-gas di ajang balap MotoGP Mungkin suatu saat mereka bisa melahirkan sport bike Yang gak bisa diremehkan performanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!